. Pelaku pembunuhan bintang Rizki Ramadan di Jalan Sadakling, kota Bandung, sempat buron sekitar 1 tahun 4 bulan. Pelaku bernama Ramdhani, berusia 23 tahun, berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Bahkan, pelaku pun sempat bekerja di beberapa tempat. Dia sempat bekerja di pabrik arang dan kernet truk. Selain itu, Ramdhani juga mengaku pernah mendatangi dukun, tak lama setelah menghabisi nyawa bintang Rizki Ramadan. Oleh dukun, pelaku pun dimandikan. Sebelumnya, pelaku kasus bintang Rizki Ramadan di Jalan Sadakling, kota Bandung pada 25 Februari 2022 akhirnya diringkus di Majalaya pada Minggu, 11 Juni 2023, Kapol Restabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, selama buron, pelaku kerap berpindah-pindah tempat persembunyian. Pelaku diberi hadiah timah panas pada kaki sebelah kiri, lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Semuanya juga memang harus diadili. Bintang ini anak paling besar harapkan satu-satunya. Buat saya, teman-teman, saya mohon buat kepolisian juga untuk berbuat adil lagi sama yang lainnya gitu kan. Terima kasih juga buat semuanya Bapak Ayah Hidah hadir di sini. Bapak Resta Best Bandung, makasih banyak. Ya, kira. Terima kasih ya. Baru soal yang anak pejabat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.